Anggota paguban Wali Santri Ponpes Al-Zaitun bersama kuasa hukumnya melaporkan Ken Setiawan ke Mabes Polri. Senin 26 Juni 2023, Ken Setiawan dilaporkan karena diduga telah melakukan pencemaran nama baik terhadap pondok pesantren Al-Zaitun serta para santrinya. Ali menilai Ken Setiawan dalam tayangan Youtubenya telah meresahkan masyarakat khususnya para Wali Santri dan Santri Ponpes Al-Zaitun. Saat ditanya sesakit apakah Wali Santri Ponpes Al-Zaitun dengan pernyataan-pernyataan Ken Setiawan, ia mengatakan jika mereka cukup terluka, dikatakan Ali Marjiki pernyataan yang menyakitkan tersebut diantaranya adalah, di peantren Al-Zaitun dibebaskan untuk bersinah. Ali berharap pihak kepolisian segera memanggil dan meminta klarifikasi kepada Ken Setiawan atas ucapannya yang telah menebar hasutan. Mabes Polri meminta kepada pihak pelapor untuk melengkapi dokumennya. Saya mengadakan atau mengadakan ingin melaporkan salah satu putra negeri yang saat ini buat kami sangat-sangat memperhatikan dan cukup bahkan menyakitkan. Dalam rangka untuk melaporkan putra bangsa yang satu ini yang bernama Ken Setiawan, yang tentunya bisa Anda saksikan sendiri bagaimana tentang tayangan-tayangan Youtube pribadinya yang cukup meresahkan masyarakat luas, wabil khusus para Wali Santri Mahat Al-Zaitun. Sesakit apakah Wali Santri ini atas pernyataan-pernyataan Ken Setiawan? Cukup terluka ya, nanti bisa kita saksikan bersama. Dengan fitnah-fitnah yang cukup kecil, yang diantaranya di sana menyatakan bahwa di pesantren Mahat Al-Zaitun dibebaskan untuk bersinah. Dengan adanya anggaran, 2 juta bisa bersinah. Ini pernyataan-pernyataan yang cukup menyakitkan bagi kami selaku Wali Santri Mahat Al-Zaitun.